Untuk mempersiapkan arus mudik dan balik lebaran tahun 2019, Jasa Marga menyatakan kesiapannya dengan memperbaiki sejumlah ruas jalan Tolpur Balenye. Sejumlah petugas tambahan disiagakan guna menghadapi para pemudik dari Jabodetabek menuju ke daerah Jawa Tengah. Diprediksi kepadatan di ruas Tolpur Balenye akan terjadi pada 31 Mei mendatang dengan akan dilintasi 50 ribu pemudik. Untuk para pemudik yang akan menggunakan ruas Tolpur Balenye, kini segala fasilitas infrastruktur telah siap digunakan untuk menghadapi arus mudik dan balik lebaran tahun 2019. Pemasakan rambu-rambu lalu lintas serta perbaikan jalan telah dilakukan oleh pihak Jasa Marga, guna memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Ruas Tolpur Balenye akan dilalui oleh puluhan ribu pemudik dari Jabodetabek yang akan pulang kampung ke sejumlah wilayah daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pihak Jasa Marga pun telah menambah petugas Tolgunah memberikan pelayanan bagi para pemudik. Persiapannya banyak hal. Yang pertama di sisi konstruksi ya, konstruksi sudah kita selesaikan. Dan sudah kita lakukan tanggal 26 Mei 2019. Ada pelebaran jalan, pelebaran perkerasan, kemudian penambahan jalan, kemudian pembangunan gerbang baru di KM67, KM67, kemudian dari sisi konstruksi, kemudian dari perumahannya, pasukan untuk di situ, petugas LJT sudah siap untuk itu, kemudian sarana perasaan yang sudah kita siapkan, kemudian dari sisi transaksi juga seperti itu, pelebaran-pelebaran gerbang sudah kita lakukan dalam rangka peningkatan kapasitas gerbang, kemudian penyiapan alat transaksi tol, kemudian isi untuk top up dan sebagainya sudah kita siapkan. Di prediksi puncak arus mudik lebaran yang akan melintasi ruas tol Perbalenyi akan terjadi pada 31 Mei dan 1 Juni, yang diprediksi akan dilalui 50 ribu kendaraan pemudik dari Jabodetabek menuju sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.